Intro Selamat malam Mirsa, apa kabar Anda? Dua sisi kembali hadir menemani Anda di Kamis Malam ini. Mirsa, kalau kita melihat pemberitaan di publik, di media saat ini, sinyal PDIP akan merapat memperkuat pemerintahan Prabowo, sepertinya semakin kuat. Terlebih 1 Oktober kemarin, Puan Maharani kembali didapuk untuk memimpin DPR RI untuk periode 2024-2029. Belum lagi beredar kabar, rumor sejumlah nama politisi PD Perjuangan yang digadang-gadang akan memperkuat Kabinet Prabowo Gibran. Ditambah lagi, gak cukup sampai di sana, ditambah lagi, wacana pertemuan Megawati Prabowo semakin kuat hembusannya, walaupun entah kapan ya pertemuannya, itu yang ditunggu-tunggu. Nah pertanyaannya kemudian publik mulai tergelitik nih untuk menanyakan, kira-kira bentuk pemerintahan kita nanti jalannya akan seperti apa? Kalau koalisi di parlemen semuanya solid mendukung pemerintah, akankah fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPR terhadap kinerja pemerintah bisa berjalan dengan baik? Kami akan mendiskusikannya di dua sisi malam hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bahkan katanya sudah ada dua menteri nih, bu, gimana tanggapannya? Amin. Amin ya bu ya? Berarti kemungkinan besar dong bukuannya. Insya Allah. Ya tapi ini kalau pertemuan Ibu Megawati sama Pak Prabowo, ingat sebelum 4 p.m. ke Dantung tersebut tinggal 90. Jadi tunggu aja. Pak Asyumya katanya ada dua tahun, bu, bu. Gimana tuh buat tanggapannya? Menghitung hari. Komunikasi-komunikasi tersebut masih berjalan, baik dengan partai koalisi yang lain, maupun dengan teman-teman dari PDIP. Nah sehingga tadi yang disampaikan, misalnya minta berapa menteri, berapa menteri, itu saya konfirmasi bahwa itu belum valid, karena ini masih dilakukan komunikasi-komunikasi. Terima kasih. Terus dibahas di publik malam hari ini. Saya juga tidak mau ketinggalan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Dari ujung sebelah sana saya perkenalkan ada Bung Ciko Hakim dari politisi PDI Perjuangan. Selamat malam Bung Ciko, boleh dipegang mikrofonnya. Assalamualaikum, selamat malam semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada Bang Daniel Anzar Simanjuntak, jurubicara Prabowo Sudianto. Selamat malam. Selamat malam, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Adi Praidno, pengamat politik. Selamat malam. Dan Bung Pangi, Syarwi Caniago, pengamat politik. Selamat malam. Ini sengaja nih, saya belah dua. Ini pengamat-pengamat, ini politisi di sini ya. Dan juga tepuk tangan untuk adik-adik dari UNJ dan juga Al-Azhar. Terima kasih sudah hadir. Mudah-mudahan bisa menyimak ya percakapan malam hari ini dengan baik. Saya ke Pangi terlebih dahulu. Pangi, ingat nggak dua minggu lalu di meja ini Anda juga ngomong bahwa mengatakan ini PDIP, ingat saya recall ya, PDIP seolah-olah mengajukan syarat nih kalau mau bergabung dengan Koalisi Prabowo. Anda ngomong di sebelah sini, salah satunya Puan jadi Ketua DPR untuk prediksi selanjutnya. Dan ternyata benar, terwujud 1 Oktober kemarin Puan dilantik. Apakah ini artinya sinyal-sinyal bergabungnya PDIP semakin jelas? Iya, saya pikir Mbak Anggi, prediksi saya benar, tepat gitu. Bahwa kalau ditanya di mana posisi PDIP, itu pertanyaan sudah basi. Tidak perlu lagi kita teruskan. Sudah jelas? Sudah clear ketok palu setelah tidak adanya revisi Undang-Undang UMD III. Karena itu barternya. Itu titik komprominya menurut Anda? Di situ titik mutual understanding, persamaan kepentingannya. Sehingga memang hari ini apresiasi Puan disambut sebagai Ketua DPR hampir tidak ada. Bahkan penuh kegembiraan kan semua partai diberikan ruang. Ini adalah bentuk perwujudan dari persamaan kepentingan yang sudah ketemu. Jadi posisi PDIP hanya bicara soal berapa menteri saja. Kalau posisi di pemerintahan sudah clear menurut saya. Setelah Puan resmi menjadi Ketua DPR tanpa ada revisi Undang-Undang UMD III. Karena itu pernah terjadi ketika Golkar bukan pemenang tapi Ketua DPR. Karena adanya revisi Undang-Undang UMD III. Nah sekarang tidak ada senyap, tidak ada revisi, tidak ada digoyang-goyang. Awal tahun 2024 itu sangat kencang ya isu revisi Undang-Undang UMD III. Itu ketika ada resiko ke situ. Jadi ini sudah clear bahwa prediksi saya sudah tepat. Kita tanya sama politisi PDI Perjuangan. Ini peramal politiknya bilang sudah yakin banget ini. Gak usah ditanya deh posisi PDI Perjuangan sudah pasti gabung di pemerintah. Yang ditanya itu sekarang kursinya berapa menteri? Tadi pas Bung Pangil lagi menyampaikan itu saya colek Bung Daniel gitu. Kok dia lebih tahu dari kita ya? Itu menarik. Tapi memang menarik. Memang kan sekarang ini yang lebih banyak beredar itu saya bisa pastikan itu rumor. Karena memang belum bisa dipastikan. Kalau ditanya siapa asal-muasal statement itu dapetnya. Let's say terkait dengan menteri dari PDI Perjuangan. Di PDI Perjuangan ada katanya Bang Aswar Anas. Kemudian yang bahkan bukan kader disebut dekat dengan PDI Perjuangan Pak Budi Gunawan. Tapi kan kalau ditanya kembali siapa yang mengawali rumors itu gak ada yang bisa bilang. Oke kalau rumors khusus menteri masih gak ada yang jelas kan. Tapi terkait dengan rumors bahwa ini titik mutual understandingnya ketemu nih. Kursi ketua DPR gak ditarik dari PDI Perjuangan. Tapi gak gitu. MB3 gak jadi di depisi. Banyak hal yang kalau kita bicara soal demokrasi bukan hanya di Indonesia gitu ya. Ketika ketua kongres kalau di Amerika Serikat bisa dari partai yang bukan partai berkuasa. Itu kan bisa juga gitu ya. Kemudian di Indonesia sendiri saya rasa bukan hal yang kemudian menjadi aneh juga. Kalau ketua DPRnya bukan dari partai yang berkuasa. Dan bahkan akan lebih bagus untuk checks and balances itu satu. Tapi kan kalau bicara soal apakah PDI Perjuangan. Dan kita bicara spiritnya dulu deh. Apakah PDI Perjuangan akan mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto? Oh iya jelas. Artinya gini kita juga akan mendoakan dan berupaya supaya pemerintah ini sukses. Karena kita inginkan Indonesia sukses. Kalau pemerintahnya sukses tentu masyarakatnya artinya sejahtera. Pembangunan merata. Kan hal-hal seperti itu. Tetapi pada prinsipnya itu tidak harus menjadi di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Berada dalam kabinet atau di luar kabinet. Kalau kita bicara soal gotong royong. Kita bicara soal bahu-membahu. Membangun bangsa ini dengan sistem demokrasi yang sudah kita sepakati bersama. Berada di dalam atau di luar pemerintahan itu sama-sama bahu-membahu. Sama-sama bergotong royong. Nah pada hari-hari ini kalau bisa saya sampaikan bahwa PDI Perjuangan tidak fokus terkait dengan hal tersebut. Yang kita fokus adalah gimana kita memenangkan soal pilkana. Belum, belum menjadi pembicaraan formal di internal kami. Mungkin ada pembicaraan-pembicaraan antara senior-senior di PDI Perjuangan dengan senior-senior dari partai Gerindra misalnya. Atau partai-partai lain yang bergabung di Koalisi Indonesia Maju misalnya. Tetapi ini tidak seperti apa yang beredar rumorsnya. Seakan-akan sudah ada plot-plot sekian menteri dan nama-namanya sudah beredar. Nah kita ketahui kalau di PDI Perjuangan ini kalau Ibu Megawati Sukarno Putri belum mengeluarkan suara. Belum memutuskan karena memang beliau diberi amanah oleh Kongres kami sebelumnya. Untuk hal-hal yang sifatnya kebijakan strategis adalah hak prerogatif beliau. Kita tahu lah, kita bicara soal pilkana Jakarta misalnya kan. Banyak hal yang rumorsnya tidak terbukti benar ternyata orang lain yang dicalonkan. Sebelum ke sana, tadi dikonfirmasi bahwa PDP akan mendukung pemerintahnya Prabowo disini tadi disebutkan seperti itu. Walaupun kursi menterinya terbelakangan lah urusannya. Ya memang kalau bicara kemarin kan kita bicara menteri. Kalau dua bagi PDP kan tidak sejalan lah. Kalau dua atau tiga pengorbanannya terlalu panjang nih, berat gitu. Perjuangan terhadap demokrasi. Ini kan partai demokrasi perjuangan. Hanya-hanya terdapat dua menteri pengorbanan. Tapi saya bicara... Pengorbanan yang pas menurut Anda berapa? Ya harusnya tiga atau lima. Kalau memang sekalian. Kalau enggak ya memang pengkoreksi pemerintah saja. Karena begini, apa yang disampaikan Bang Ciko di dalam pendekatan perilaku pemilih, karakter perilaku pemilih presidensial. Itu memang karakter masyarakat kita harus begitu. Misalnya begini Bang Ciko, presiden dia pilih dari republik. Nanti anggota senatornya atau DPRnya dia pilih dari demokrat. Apa yang dilakukan oleh pemilih di Amerika Serikat itu? Dengan kondisi sadar, mereka melakukan split ticket voting. Membagi pilihan politiknya. Tujuannya apa? Check and balances. Eksekutifnya republik. Pengawasnya, kontrolnya sebagai second opinionnya itu adalah dari demokrat. Itu dengan sadar mereka membagi pilihan politik supaya ada keseimbangan. Supaya ada check and balances. Di Indonesia kan gak bisa, strike ticket voting semua. Presidennya di pilihan Patai Gerindra, presidennya Prabowo. Nah itu yang kemudian kalau itu memang ada simbol PDP di sana, Mbak Puan hari ini sebagai tokoh yang kemudian hari ini mengatakan apakah Bang Ciko belum yakin itu. Bahwa PDP masih sebagai check and balances di luar pemerintah sejauh ini. Tapi disebutkan tadi, mau di luar posisinya di dalam gak masalah. Nah ini menarik nih, tadi Bung Pangi bilang, kalau PDP dua kursi saja rasanya pengorbanannya gak setimpal gitu ya. Bisa maksimum tiga atau lima kursi. Kira-kira Gerindra mau gak berbagi tiga sampai lima kursi. Tapi nanti kita jeda dulu sedena, dua sisi akan kembali. Terima kasih.